Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama saya di Acaraki Kendi dan tamunya masih Ibu Siwi Lestari seorang bidan. Yang sudah mengabdi sebagai bidan selama 27 tahun. Lama sekali itu ya Ibu. Dan pada tahun 2013 Ibu menginisiasi juga program berburu asi eksklusif. Ini program apa Ibu? Berburu asi ini kami latar belakangi pada saat itu banyak sekali bayi-bayi yang lahir itu Belum sampai 4 bulan itu sudah dikasih PMT. Dikasih PMT. PMT itu apa? PMT itu pemberian makanan tambahan. Usia itu kan belum cukup matang organ-organ dari bayi itu untuk menerima makanan selain asi. Banyak sekali juga yang Ibu hamil pada saat itu melahirkan pada waktu lahir itu asinya belum keluar. Nah itu latar belakangnya. Sehingga... Terus saya dengar ada juga yang melahirkan kemudian bayinya ditinggal karena dia harus bekerja di luar kota. Betul, betul. Seperti itu. Jadi banyak hal yang melatar belakangi. Berburu asi ini maksud kami, jadi Ibu hamil itu kami upayakan begitu nanti melahirkan, asi itu sudah siap keluar. Dengan tadi program ini tadi? Dengan adanya kelas Ibu hamil kita berikan edukasi, kemudian edukasinya dalam perawatan bagaimana agar asi itu bisa keluar banyak. Ibu-ibu itu di anjurkan untuk menanam katu, untuk mengkonsumsinya sehari-hari. Sehingga masyarakat terbantu untuk ke setiap hariannya dalam rangka pemenuhan gisinya, tidak usah beli sayur. Kita cukup menanam, memetik dari kebun sendiri dan yang jelas pendapatan keluarga juga akan terbantu. Oh jadi ada pemberian ekonomi juga di situ ya? Iya, jadi mengurangi pengeluaran keuangan keluarga. Keluarga-keluarga. Jadi asi eksklusifnya terjaga, tapi secara ekonomi dia bisa melakukan penghematan, karena menanam sendiri ya? Iya. Jadi ini kalau tidak punya pekarangan, pasti ditanam di pot-pot juga gitu ya? Betul, jadi kalau di desa itu ya memang ada beberapa yang tidak punya lahan, ya karena pas gitu saja untuk tempat tinggal, jadi ditanam di pot juga ada. Bisa seperti itu ya? Iya. Ibu pernah diundang ke istana ya? Iya. Siapa yang undang, Bu? Saya kok nggak pernah diundang ya? Dulu itu waktu itu yang untuk penghargaan bidan teladan yang tingkat nasional itu. Oh. Itu. Diundang oleh? Kementerian Kesehatan. Terus di istana ngapain? Ya kita ada kegiatan, ya kegiatan di kasih ceramah oleh Ibu Menteri dan juga pada saat itu kita diundang ke istana untuk bersama-sama Bapak Presiden tanggal 18 Agustus untuk kegiatan. Pada acara pengibaran bendera itu ya? Itu biasanya yang diundang, dipilih, diseleksi 17 orang misalnya gitu ya? Oh, itu kebetulan saja saya terpilih. Pada saat itu se-Indonesia kan ada sekitar 200 sekian tenaga kesehatan teladan. Dan ada 17 orang yang terpilih ke istana. Kemudian ada 7 perempuan dan 10 laki-laki kalau nggak salah saat itu. Ibu salah satunya? Iya. Terus Bu Menteri itu Pak Seknek dulu yang minta. Pak Seknek itu minta ada satu bidan yang mendampingi Pak Presiden gitu. Terus ini caranya gimana Bu Menteri langsung oh umpintah saja gitu. Ibu Nilam pada saat itu ya. Jadi kita oh umpintah ternyata. Alhamdulillah saya yang menang. Waduh. Oh umpintah yang menentukan ya. Akhirnya yang mendampingi Pak Presiden. Iya. Pada saat itu seperti itu. Wow menarik juga ini ya. Ini tangan Tuhan berarti ya. Nggak ada yang menunjuk itu main oh umpintah jreng. Dan kemudian terpilih. Baik. Ini sesuatu yang luar biasa tentu ya. Bagi orang pacitan. Iya. Seorang bidan ya yang bertugas di desa. Kemudian bisa ke istana bertemu Presiden ya. Terima kasih Bu Siwi untuk ceritanya. Kita berikan aplaus. Berikutnya saya akan mengundang seorang bidan yang dalam pelayanannya dia melihat satu kondisi di mana banyak terjadi pernikahan dini. Kemudian ada juga kelahiran anak-anak di luar nikah. Jadi ada satu situasi dan kondisi yang membuat dia tertantang untuk mencoba menyelesaikannya. Apakah dia berhasil? Bagaimana kisahnya? Kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Kalau misalnya hujan satu harian itu bisa naik sedada. Sedada buaya banyak. Allah. Oh, ya.